Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa binasa'in wa ala umurid dunia wa ad-din Sumasolatu wassalam wa ala surafil anbiya wa al-mursalin Wa ala adihi wa sohbi ajma'in amma ba'duh Para pemirsa ISHD Sarung Surabaya yang bermahagia Berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel ISHD Sarung Surabaya Para pemirsa untuk kali ini saya akan Saya akan menjelaskan memirsa ya Menjelaskan perbedaan Sarung Lamiri dengan Donggala Yang sama ini sama-sama gol Eh sama-sama ori bukan gol memirsa Sama-sama-sama ori yang Lamiri original Yang Donggala sama original Ini memirsa ya Yang Lamiri ini warnanya warna hijau botol memirsa ya Agak tapi agak gelap ya Jawa botol agak gelap Dan ini yang Donggala ini warna pink ya Ini berjumpa Dilihat dari kemasannya mirsa ya Kemasannya Lamiri seperti ini mirsa ya Kemudian Donggala seperti ini Donggala seperti ini Kemudian yang Inilah mirinya mirsa ya Ini Ini Donggalanya Nah ini mirsa Baik mirsa Dari segi kemasan Kalau dari kemasan Ano Apa Tas ini lebih bagus Eh sama lah Bagusnya ini Di mungkin Lebih bagus dong Ah Lamiri menurut saya Mirsa ya Agak kaku Kalau ini Agak lemes Lebih lemes ya Kemudian dari segi sarung mirsa ya Kita lanjut langsung ke sarungnya Ini Lamiri Misalnya Lamiri ini yang Gol Bahasanya Gol lah Yang original Yang MST Full Sutra Sedangkan ini Donggala S100 Yang Full Sutra Kalau di Lamiri Itu gak Pasti tulisannya Paling tinggi itu Biasa ada tulisan S90 Gak ada Lamiri S100 Nah Lamiri itu Maksimal Tulisannya S90 Gak ada S100 Kalau Kalau Donggala Ada S100 S90 S80 S75 S70 Ada Tapi kalau di Lamiri Itu S80 S90 S90 Tapi kalau S80 Itu biasanya Gak dikasih stiker Cukup Gak dikasih stiker S80 Hanya Berbentuk Stiker Lamiri Gak ada S80 Perbedaannya Cara Membedakannya Kalau gak ada Stiker S90 Berarti itu adalah S80 Kalau Lamiri Kalau S90 Berarti lebih bagus Tapi kalau Ini khususnya yang Ori Ingat Ini khusus yang Ori Kalau yang bukan Ori Itu semuanya Baik Misres 50% Kemudian Pulisutra itu Kalau penenun itu Kalau bukan Ori Bahasa lain penenun Itu pasti dikasih S90 Tapi kalau khususnya Yang original Itu kalau S80 itu Gak dikasih stiker Stiker S80 Tapi gak ada stikernya Tapi kalau S90 Itu dikasih stiker Itu perbedaannya Kalau antara S80 S90 Terus ini Untuk Untuk ini Untuk yang Saya unboxingkan ini Biar Antum tahu Bahwa Donggala yang ini Yang gold Yang terbaik Yang nomor 1 Bahasanya Di Donggala itu Donggala nomor 1 Bahasanya ini Terbaik Nah ini Donggala terbaik Terbagus Di kelasnya Donggala Ini yang gold Yang paling bagus Ini sama-sama Ful sutra Sama-sama Ful sutra Sama-sama Ori Dan Anu Ini perbedaannya Kalau Donggala ini Lebih kaku Karena kalau Donggala yang original Yang gold itu Lebih kaku Agak kaku Lebih enteng Tapi agak kaku Masalah ini Kalau sudah sering Dicuci Nanti juga Lemes juga Agak kaku Ini Agak kaku Ini Kaku Ini Kaku Sulit Sedangkan Yang lambir ini Lemes Ini 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 Tapi Kalau Yang Donggala ini Agak sulit Ini Agak sulit Ini Harganya Masalah harga Ini sama Tidak ada Perbedaannya Karena sama-sama Full sutra Sama-sama Original Sama-sama Bagus Menurut Antum Bilih yang mana Terserah Terserah selera Biasanya Kalau Di desa-desa itu Ada yang Di kawasannya Desa itu Seneng Donggala Ya beli Donggala Kalau Lamili Ya lamili Tergantung selera Bahasanya Tergantung Umumnya Orang Makai di desa itu Biasanya Ini Biasanya Kalau Milih Amana Antara Donggala Sama Lamiri Ya terserah Antum Biasanya Kalau Cari sama-sama Bagus Ini kan Harganya Sama Biasanya Ini Satu juta Ini Satu juta Apakah Karena Cuci Yang Penang Dua Ya Terserah Antum Biasanya Intinya Menurut saya Tergantung Umumnya Desa itu Pakai Sadung Apa Aduh Biasanya Baik Kita Cukupkan Aja Biasanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biasanya Biasanya